Niki menjatuhkan nama dia, kedua, ketiga, gimana Niki melecehkan atau apa dia, enggak, kayak soal dia lulus SD, memang tuh benar dia lulus SD gitu kan, terus kayak dia dikumut sama para Hayu, memang itu betul dia kumut sama para Hayu, jadi untuk apa, digramatisir gitu, dramatin sampe nangis-nangis kayak ditonjokin satu RT gitu. Niki kan sudah kena ngomong, memang dari awal memang tidak sekolah tinggi, jadi ya enggak apa-apa gitu, orang-orang bicara apa gitu. Seolah tak cukup dengan mengungkapkan kalau Saskia adalah pengen yang sekolah pun tidak lulus SD, Saskia juga tak sekolah yang orang-orang kira. Niki juga kembali menegaskan kalau kisah tunangan Saskia dengan Vicky Prasetyo adalah sebuah rekayasa dari manajemen Saskia. Niki juga menuding Saskia, sangat materialistis dan menyetir Vicky serta keluarga Vicky. Karena Niki orangnya penasaran ya, jadi Niki sempat telepon orang tuanya Vicky, Niki tanya, Niki mau tahu dong awalnya gimana sih kejadiannya, gini, 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 gini. Oh jadi Saskia itu memutuskan pertunangan bukan karena Vicky penipu, karena Vicky tidak sesuai sama perjanjiannya dia, karena Saskia pengennya saat tunangan itu dia dikasih di rumah, cuman sama Vicky rumahnya belum ada. Mengingat dituduh merendahkan, menghina ataupun menuding, namun lagi-lagi Niki tamirza yang meluncurkan serangannya untuk Saskia. Tak disadari, lontaran terakhir Niki ini justru Niki menguatkan aroma dendam. Aroma kebencian yang sepertinya sudah lama disimpan Niki tak terhadap Saskia. Mungkinkah ada persaingan tersembunyi di antara keduanya? Maklumlah kedua artis ini sempat kenal di label yang sama. Niki lebih senior, lebih dulu masuk, namun kemujulan kurang berpihak kepadanya. Saskia yang lebih dulu melesat dan albumnya laris manis. Hingga manajemen pun terkesan untuk menganak emaskannya. Sementara Nikita Nuzani sebaliknya. Sampai-sampai pihak label pun tegas menyatakan Nikita tidak lagi bertahun, walau masih menisahkan kontrak satu tahun. Kalau di dunia entertain ini, persaingan itu sangat wajar ya. Cuma persaingannya apa dulu ya? Secara terang-terangan atau tidak, secara profesional atau tidak. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, itu haknya mereka kembali lagi kepada masyarakat. Dia sih kalau menurut Diki kayak cari ini ya, cari penghatian dari masyarakat. Kan masyarakat taunya Neng kan kolos, taunya Neng dari kampung atau apa-apa. Tapi ya kita lihat lah reda kedepannya ini lambat-lamat ketahuan pas siapa dia.